Intro Lintas Banua kembali ke hadapan Anda Ya pemirsa untuk dapat mencapai target 70% capaian vaksinasi di akhir Desember nanti Pemerintah Kabupaten Banjar terus menyasar vaksinasi 3.000 orang lebih per hari Di samping itu pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kesehatan Terus menggenjot capaian vaksinasi di Kota Banjarmasin yang saat ini telah mencapai 65% Dari target 70% sesuai arahan pemerintah pusat pada akhir Desember nanti Target presentasi 70% penerima vaksinasi secara nasional di akhir bulan Desember 2021 Yang dipatok Presiden Jokowi membuat Kabupaten Banjar membutuhkan sasaran penerima vaksin Setidaknya 3.000 orang lebih perharinya Kegiatan vaksinasi bergerak hasil kerjasama pemerintah provinsi dan Kabupaten Banjar Terbukti mampu mendongkrak angka vaksinasi di daerah ini Sebelumnya berada pada posisi bawah angka penerima vaksin Kini mulai mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya Di Kabupaten Banjar sasaran vaksinasi bergerak diantaranya Kertak Hanyar 2.000 orang Waterboom Pesona Modern 2.000 orang Sungai Lulut 1.000 orang Desa Malintang Lama 2.000 orang Martapura Barat dan Martapura Timur 500 orang Aranio 500 orang Matraman 500 orang Simpang 4 500 orang Dan halaman Pemda Kabupaten Banjar 200 orang Kita targetnya cukup besar Dan hariannya ini selama 4 hari ini Rata-rata mereka sudah bisa memvaksin 4.000 cuntikan Artinya Kabupaten Banjar yang awalnya Sebelum kedatangan presiden itu paling rendah Sekarang sudah mulai bergeser dia naik Kita di presentasi naik terus nih Data Jumat 29% Kalau hari ini terasannya kita di atas 30 Sudah 31% antara 30-31% Jadi kemungkinan untuk mencapai 40% di bulan ini bisa lah? 40% doakan aja Kemudian bisa Kalau melihat kecepatan harusnya bisa Kecuali ada perlambatan kecepatan di tengah-tengah jalan kan Tapi kalau Kalau target dari Jokowi kemarin itu Pak Gimana Pak? Dari 70%? 70%? Nah itu memang banyak faktor Salah satu tergantung pasokan vaksin Jadi kita ini masih butuh vaksin sangat banyak Saat ini jumlah stok vaksin yang tersedia Di Gudang Parmasi Kabupaten Banjar 3.073 vial Separuh dari stok tersebut Akan digunakan untuk vaksinasi yang kedua Ahmad Ramadhani, Banjar TV Pemerintah pusat menargetkan capaian vaksinasi Di sejumlah daerah termasuk Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Minimal harus berada di angka 70% Agar terbentuk kekebalan kelompok pada akhir Desember 2021 Menyusul haitu Kini Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Masih terus berupaya mengejar target tersebut Dengan melakukan vaksinasi di berbagai tempat Termasuk pada hari libur Diakui Mahliri Adis Jawa ini capaian vaksinasi di Kota Banjarmasin Baru mencapai 65% Dan harapannya bisa tercapai target Pada akhir tahun ini Ya di tanggal 12 November ini Ya tentu kita akan memaksimalkannya lagi Sampai nanti di akhir Desember Akhir tahun pemerintah mentargetkan 70 Ya mudah-mudahan kita bisa di 80% minimal Di bulan Desember itu nantinya Pak ini kan sebelumnya ditargetkan 70 ke atas Ya betul Jadi target kita 12 November ini 70 Ya kita bisa maksimal di 65,48 Ya tentu banyak kendala-kendala juga yang dihadapi teman-teman di lapangan Mahli juga mengakui jika selama ini Para petugas vaksinasi juga masih menunggu sejumlah kendala Dalam mencapai target tersebut Terutama sulitnya menjangkau masyarakat lansia Pasalnya dari target 45 ribu lansia Kini baru tercapai 31% lansia yang tervaksin Sementara itu Wali Kota Banjarmasin Menyatakan jika mengacu standar WHO Setidaknya target vaksinasi Harus berada di angka 80% dari jumlah penduduk Untuk itu pihaknya meminta agar tiada hari tanpa vaksinasi Menuju herd immunity terus digalaka Masih ada tersisa sekitar 15% sesuai dengan standar WHO 80% Oleh karena itu secara khusus Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan Kepada seluruh vaksinator Para pimpinan puskesmas Ya seluruh instansi pelayanan kesehatan Yang terus bekerja siang malam Ohail Banjar TV Ya pemirsa masih mengenai informasi vaksinasi Vaksinasi dosis kedua yang digelar SMA Negeri 4 Banjarmasin Turut dipantau langsung gubernur Bersama dinas kesehatan dan dinas pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai komitmen bersama Dalam mempercepat vaksinasi dan kesiapan pembelajaran tatap buka Di samping itu Gubernur Kasal Sabirinor juga meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Di SMA Negeri 2 Banjarbaru Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinor kembali turun ke lapangan Untuk melakukan monitoring pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Kali ini berada di SMA N4 Banjarmasin Senin 8 November 2021 Paman Birin sangat betul terima kasih kepada semua pihak yang terus bersemangat Menggelorakan kegiatan vaksinasi secara bergotong royong Sehingga target vaksinasi di angka 70% di akhir tahun dapat tercapai Paman Birin mengembukakan vaksinasi untuk kelahan pelajar Terutama di tingkat SMA perlu lebih ditingkatkan Ini karena mereka akan mengikuti proses pembelajaran tatap buka atau PTM ke depannya Hari ini kita sangat apresiasi kepada SMA Negeri 2 Banjarmasin Yang telah, yang kedua ya, kedua kali melaksanakan vaksinasi Tidak hanya untuk anak-anak SMA, murid di sini Tapi juga keluarga masyarakat yang ada di sekitar sini Inilah tanda gotong royong Jadi tidak mesti halus ke anak-anak SMA di sini saja Ada obatnya, kesempatan masyarakat ingin berimunisasi Tetap dilaksanakan Nanti kasus secara umum siap ya Pak, untuk PTM semuanya nih Oh iya, sudah dari awal itu Cuma karena namanya Mempersiapkan sebuah pembelajaran Ini sama dengan tidak semudah membalik telapak tangan Ada persiapan protokol kesehatannya Ada juga sampai orang tuanya, macam-macam Sementara itu, Kepala SMA N4 Banjarmasin Tumiran menyatakan Sampai saat ini yang sudah bervaksin tahap 1 mencapai 717 Dari 848 siswa Dan sisanya yang belum divaksin karena alasan tertentu Seperti tensi tinggi dan baru sembuh dari sakit Diharapkan melalui vaksinasi yang bekerja sama dengan puskesmas Teluk Tiram ini Menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok Untuk melindungi diri dari virus corona Yang sudah vaksin tahap 1 kemarin 717 Jadi hari ini 717 Tapi kami siap 750 orang Karena yang belum vaksin tahap kemarin Oleh Kepala Pembelajar diperolehkan hari ini vaksin tahap Ada 750 yang dikubungi Mudah-mudahan nanti mereka datang Tapi yang jelas 717 anak-anak yang sudah dihapus Semuanya ikut hari ini Ini malah 717 Kalau hari ini vaksin sudah 100% lah Pak jadinya Insya Allah sebenarnya belum 11% Masih ada beberapa semua yang kemarin belum Mudah-mudahan hari ini yang belum kemarin Hari ini bisa ikut Kalau dulunya sudah semuanya Tinggal satu orang yang karena hamil hampir melahirkan Jadi belum berat Vaksin sebutkan sebagai kejadian Untuk mencetakan herd immunity Kekebalan di seluruh wilayah Sehingga kita bisa memberikan kekebalan maksimal Dari masyarakat Dan juga melindungi bagi mereka yang berhubungi vaksin Sehingga bisa menangkap perluasan penyebaran Daripada COVID-19 Sehingga kita bisa menangkap Kerja COVID-19 Dan semoga lagi bisa Jerman di seluruh wilayah Vaksinasi ini mencapai di angka 90% lebih Yang mengisyaratkan sekolah sudah siap untuk PTM Di samping persyaratan lainnya yang telah ditetapkan Satgas COVID-19 Gubernur Sahbire Nur kembali turun melakukan monitoring Jalannya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Di sejumlah sekolah di Kalimantan Selatan SMA Negeri 2 Banjarbaru mendapat kunjungan orang nomor 1 Di kalsel tersebut Pada Senin 8 November lalu Tak hanya memasilitasi vaksinasi tahap kedua Bagi pelajar sekolah tersebut Tapi juga vaksinasi ini diikuti ratusan pelajar Dari sekolah lainnya Di kota Banjarbaru Meski kasus COVID-19 telah melandai Sahbire Nur mengingatkan Agar jangan sampai lengah Dan harus tetap waspada Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 5M Yakni memakai masker Mencuci tangan Menjaga jarak Menjauhi kerumbunan Dan mengurangi mobilitas Para pelajar kita lihat semua antusiasi Tidak ada yang takutnya semua Pemberani semua Ya semuanya heavy Karena memang Menghadapi COVID-19 ini harus gembira ya Dan Kemudian lagi saya mengucapkan Semogaan ini Terus kita Gelorkan lagi Yang lainnya sampai ke kampung-kampung Karena Alhamdulillah hari ini Sudah di Provinsi sudah 44,4 persen 4 persen Capaian kita dari kemarin 30 bar sekian gitu Dan lumayan kita kejar Lumayan dengan cara Vaksinasi bergerak Di 13 kawasan kota Tidak berhenti Tidak berhenti Dan ini mendorong kepada Bupati, Wali Kota Kreatif Kemudian juga Memiliki inovasi Dan strategi-strategi Agar Percepatan vaksinasi ini Jauh Lebih meningkat Karena sasaran kita Nantinya Dengan 70 persen Di tahun Masih banyak Ini pak Kalau saya berapa Berapa persen pak Kalau Di catatan KPG PEN Itu 40 persen lebih 44 persen lebih Itu per hari kemarin Nah Tetapi Kalau dilihat Dari catatan Catatan manual Itu sudah Lebih dari 45 persen Ya benar Sampai saat ini Capaian vaksinasi Di kalsel Sudah 44,4 persen Dan Kota Banjarbaru Termasuk daerah Dengan capaian tinggi Yakni Lebih dari 62 persen Ahmad Ramadhani Banjar TV Pemirsa Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nor Membuka Kegiatan Lomba Olahraga Tradisional Dan Lomba Fotografi Tingkat Pelajar SMA Sekalimantan Selatan Bertempat di Kirampark Kecamatan Karangintan Kebupatan Banjar Tak hanya itu Kegiatan Lomba Olahraga Tradisional tersebut Juga dirangkai Dengan pelaksanaan Vaksinasi Bagi peserta Dan masyarakat Di sekitar Kirampark Ratusan pelajar Dan peserta Dalam sambutannya Gubernur Kalso Menyampaikan dukungan Penuh terhadap Kemajuan permainan Tradisional di Kalso Menurut Paman Birin Lomba Olahraga Tradisional Dan Fotografi Seperti ini Merupakan upaya Menjaring dan Menggali potensi Olahragawan Dan Fotografi Profesional Dan ajang Pembinaan Bagi para Peserta didik Khusususnya Tingkat SMA Agar dapat Berkembang Paman pun Berpesan Agar generasi Muda Banua Jangan takut Untuk bermimpi Dan jangan takut Untuk percita-cita Tinggi Serta berusaha Meraih prestasi Maksimal Karena selain Menjadi azang Pembinaan Bagi para Peserta didik Khususnya Pada jendian SMA Kegiatan ini Juga merupakan Upaya kita Untuk menggali Potensi Di bidang Orang agar Tradisional Sementara itu Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kalsel Muhammadun Menyebutkan Permainan tradisional Yang dilombakan Meliputi Permainan Bagasing Balogo Enggrang Dan Bahadang Harapan kedepannya Dikatakan Bahwa kita kan Termasuk Olahraga Rekerasi Masyarakat seni Kita masuk Ranking 3 Ringkat 3 Terus Fotografi Itu kan Akan terjadi Digitalisasi Dimana Diberukan Profesi Sebagai Fotografer Nah ini Mengenalkan Pada Siswa-siswa Pertanyaan Yang memang Masuk Di unit Fotografi Sehingga Mempunyai Semangat Mempunyai Kompetensi Untuk menjadi Yang profesional Di dalam hal Kegiatan Lomba Olahraga Tradisional Dan Fotografi Tingkat Pelajar ini Ini juga Dirangkai Dengan Pelaksanaan Vaksinasi Bagi Peserta Dan Masyarakat Sekitar Kirampak Ahmad Ramadhani Banjar TV Pemirsa Usai Judha Berikut ini Kami hadirkan Banyaknya Minat Masyarakat Yang ingin Belajar Tahfiz Quran Tetaplah Bersama Kami Dilintas Banua Sepekan Darim Kami Bersama Kami 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 Terima kasih.